Tersangka pembunuh Hamri Gadir Nofrian Shah Yosua Huta Barat, Ferdi Sambo, resmi diserahkan penyidik Bares Krimpori ke Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum atau Jampidum Kejaksaan Agung. Sambo kini menjadi tahanan kejaksaan dan akan segera disidangkan. Sambo dibawa tim Suspori ke Kejaksaan Agung Rabu Siang setelah menjalani serangkaian pemeriksaan oleh tim Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung, Ferdi Sambo resmi menjadi tahanan kejaksaan agung. Mantan Kadif Propa Mabus Pori keluar menggunakan rompi tahanan kejaksaan agung dan ada dua perkara yang hari ini dilimpahkan oleh penyidik Bares Krimpori ke Kejaksaan Agung yakni kasus pembunuhan berencana dan perintangan penyidikan. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Fadil Zumhana menyatakan ada tiga lokasi penahanan tersangka pembunuhan dan perintangan penyidikan kasus Brigadir Yosua, Ferdi Sambo dan tiga tersangka kasus perintangan penyidikan termasuk Brigjen Hendra, Kombes Agus Nurpatria dan AKBP Arief Rahman tetap ditahan di Mako Brimob. Sementara tiga tersangka kasus pembunuhan yakni Baradai Lezer, Kuat Maruf dan Bribka Riki Rizal tetap ditahan di Rutan Bares Krim. Hanya Putri Chandrawati yang ditahan di Rutan Salemba. HK, AN, ARA, kami melakukan penahanan di Mako Brimob. CP, BK dan Iwi di Baris Krim, Pori. RR, RE dan KM ditahan di Baris Krim. Untuk Ibu PC ditahan Rutan Salemba Cabang Kecasaan Agung Republik Indonesia.